Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang mengisap pentil? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang isap itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi-menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong-bohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan, ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap, kenapa bisa disalim? Jadi siapa? Dia nyalik sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah, jadi perempuan. Aku aja bingung, kok pikir tadi kok lesbiola? Ini bucin atau bisbiola? Itu bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kok bisa disalim. Dia nyalik sendiri. Hah? Gue jadi berdosa. Baru kedua. Aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui. Semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa pencipta segala-segalanya. Segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang maka Esa. Tapi, kalian mengingkar lagi. Bahwa Iblis bukan ciptaan Tuhan yang maka Esa, tapi ciptaan dari kejahatannya. Ciptaan dari dosa-dosanya. Ciptaan dari kejahatan sedih. Tuhan yang menciptakan baik-baik. Jadi yang jahatnya ciptaan Iblis. Berarti Iblis punya kekuatan juga. Tidak. Berarti Ima Esa tadi, mentah dong. Ima Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didombak-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurmak-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nah, tiba ada orang bodoh, itu yang nyambung. Dibisikin setan dadanya. Dibisikin diajal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah. Memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu. Berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat. Para jin. Ya, para dakjal. Yaitu yang diciptakan. Bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah, sama seperti yang diciptakannya. Berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So, pintar ya perempuan gonjes dakjal ini. Kau duduk sama aku. Biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan. Ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mamak Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamaknya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan, siapa? Jadi demikian saudara dan saudara sebagaimana saudara kita semua bersama dan karena itu bagaimana menurut saudara-saudari? Dan silahkan tuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia ya. Dan pertanyaannya begini ya teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Siapakah yang selama ini sering masuk ke kamar orang lain? Nah, ini kan yang disampaikan oleh Dedy Kogusir beberapa waktu belakangan ketika dia merespon satu penjelasan yang disampaikan oleh Elia dan itu Bapak Ibu sudah ramai sekali ya. Diperbincangkan di ruang publik dan tentu saja memang pada akhirnya itu mengunculkan peragam reaksi dan ada yang pro tetapi juga ada yang kontra. Nah, karena itu Bapak Ibu semua ya, sebagaimana tadi juga ada satu penjelasan dalam video itu ya adalah ada satu bentuk tulisan ya yang kemudian mengharapkan agar ini bisa dilihat ya oleh Dedy Kogusir dan dengan pertanyaan sederhana ya yang selama ini sering masuk ke kamar orang lain itu dalam pengertian sering sekali ya ngurusin hal iman Kristen itu siapa sebenarnya ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bahkan beberapa waktu belakangan teman-teman semua seperti yang ada di layar di sini ya dijelaskan terkait dengan situasi ataupun sekian kalinya kegiatan peribadatan umat Kristen itu sering sekali mendapatkan penolakan dari warga-warga intoleran yang pada dasarnya sebenarnya tidak ada alasan yang logis dan masuk akal untuk membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Karena Bapak Ibu semua, kita semua sudah tahu ya, bahkan ini sudah sering sekali diulang disampaikan oleh permadiari ya bahwa beribadah di rumah ya, beribadah di tempat-tempat apa namanya selama itu bukan gereja dan kemudian tidak mengganggu aktivitas orang lain, bukan fasilitas milik orang lain yang kemudian melakukan ujuk rasa dan tidak setuju. Maka boleh-boleh saja kemudian untuk orang beribadah ya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara semua, bahwa sering sekali ya kegiatan peribadatan umat Kristen itu dilarang, diganggu oleh orang-orang yang toleran dan siapa yang melakukannya? Wah kita semua tahu kawan-kawan ya, mereka-mereka ini menganggap agama apa, ya dan atribut-atribut yang mereka bawa ketika apa namanya ya, melarang gereja, mengubarkan ibadah itu sangat jelas sekali. Nah karena itulah kemudian ya, memang ini tidak semua kawan-kawannya, saya tidak bermaksud menjeneralisasikan ya, tidak bermaksud menyamakan semua. Tetapi ini satu fakta yang kemudian tidak bisa dipungkir bahwa orang-orang seperti ini ada loh ya, di tengah-tengah ada orang baik, tetapi juga ada orang-orang yang intoleran seperti ini dan agama mereka sengaja-sengaja jelas sekali ya. Saya tidak mau sobat dengan agamanya apa, bagi saya itu kan kembali kepada masing-masing, tetapi ya ini kan jelas, identitas itu jelas ya, dia mengalami agama apa dan kemudian sering ngulusin agama apa, ya. Jadi karena itu, saya berharap sekali bahwa, apa namanya, ini semoga ya Deddy Kugusir melihat apa yang tadi juga sudah kita simak bersama, karena begini teman-teman ya, apa yang disampaikan Deddy Kugusir beberapa waktu yang lalu ya, dia kan dengan nampaknya ya, nampaknya sangat besar dan marah sekali ya, kepada Ilya ya, katanya bahkan Deddy Kugusir mengatakannya, Anda jangan asal bicara katanya ya, karena monyet pun juga bisa bicara. Memang kita paham ya, kawan-kawan-kawan ya, kemudian, fras itu di, apa namanya, ikut dimunculkan ya, dalam penjelasan ini sampai di Kugusir, Bapak, memang pada akhirnya multitafsir, tapi saya teman-teman punya penilaian dan punya tafsir sendiri terhadap pernyataan dari Kugusir, yang mengatakan kepada dia, jangan asal bicara, karena monyet pun juga bisa bicara ya. Tapi begini ya, untuk Deddy Kugusir, nah sekarang Anda sudah lihat tadi, saya akan Anda lihat tadi satu penjelasan yang ada di awal ya, seorang itu ya, apa itu, tante-tante atau ibu-ibu kawan-kawan-kawan ya, dan pokoknya itulah seorang perempuan ya, seorang perempuan yang kemudian nampaknya sedang kesal sekali ya, waduh, dia bisa terlihat terlihat begitu kawan-kawannya, ini lucu juga ya, ya. Ini kan sepertinya dia sedang, apa namanya, mereview kembali ya, atau mengingat kembali satu diskusinya mungkin kawan-kawannya, satu diskusinya dengan orang lain, siapa tadi namanya itu disebutkan ya, yang mana orang ini juga menyampaikan apa yang diyakininya, apa yang diimaninya, tapi begini sebenarnya, ya itu kan orang yang orang lain imani, yang orang lain yakin, ya Anda ngapain teriak-teriak ya, kalau dalam keyakinan beriman Kristen, ya, percaya dan melihat itu sesuatu yang sangat masuk akal bahwa Allah bisa menjadi manusia, ya, ya itu kan urusan imannya orang Kristen, istilahnya dari Komuzir itu urusan kamarnya orang Kristen, lalu Anda ngapain yang kamar sebelah itu capur terkait dengan urusan kamar orang lainnya, kalau kemudian orang percaya bahwa dia ya, firman itu menjadi manusia, dan dia diantara manusia, ya itu satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bagikan orang Kristen, kalau Anda tidak percaya, ya silahkan, ya itu kan urusan Anda mau tidak percaya, tapi kemudian Anda terlihat seperti itu, wah, kawan-kawan ini gimana ya, yang mengatakan nih ya, orang-orang komentari mengenai keyakinan iman orang lain, kok kayak begitu modelnya ya, Bapak Ibu ya, nah ini dia teman-teman, jadi ini saya buat secara khususnya, semoga Deddy Kumbusir bisa melihat penjelasannya kawan-kawan, bantu ya, share ini ke media sosial ataupun tech ya, Deddy Kumbusirnya, supaya dia tahu nih kawan-kawan, karena dia pasti lihat Bapak Ibu ya, terkait dengan situasi pembahasan-pembahasan agama di ruang publik, di bangsa kita di Indonesia ini ya, tetapi ya, satu lagi kawan-kawan semua, kalau Deddy Kumbusir bisa mengomentari seperti ini yang Meiren ya, seperti yang Meiren ya, harusnya, ya kan tadi, katanya kan Deddy Kumbusirnya peduli terhadapi kepergaman, kawan-kawan peduli ya, jadi mengurus suing masing-masingnya, karena ini katanya isu yang sensitif, karena saya setuju itu sensitif, tapi siapa ya, siapa yang sering dan bahkan lebih intensif melakukan ya, tindakan masuk ke kamar orang lain itu, ya seperti contohnya tadi, saudara-saudari ya, dia sendiri di bagian awal tadi sudah kita dengar bersama, tapi begini teman-teman ya, saya tidak mau panjang lebar, menjelaskannya kepada siapa namanya ya, siapa itu tadi ya, perempuan itu ya, karena memang sudah demikian lah, dia tidak paham ya, makanya dia moce, dia okor-okor, lalu kemudian sambil nada-nadanya seperti teriak-teriak begitu, kawan-kawan ya, ya dia seperti teriak-teriak, lalu dia marah, dia emosi, ya entah apa-apa yang buat dia marah, buat dia emosi ya, ya udah biarin aja orang yang punya keyakinan imannya ya, ya, kalau kemudian begini ya teman-teman ya, kalau hal iman kami ini ya, mengenai Yesus, yang adalah firman Allah ya, yang bersama-sama dengan Allah dan yang Allah sendiri ya, kemudian masuk ke dalam dunia menjadi manusia, bagi anda itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya silahkan ya, itu boleh-boleh saja anda menganggapnya sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi kalau itu tidak masuk akal bagi anda, bukan berarti tidak masuk akal bagi kami ya, kalau mungkin kalau akal anda belum sampai ke level untuk melihat itu adalah sesuatu yang logis, ya itu silahkan saja ya, tapi bukan berarti kemudian itu tidak masuk akal bagi kami orang Kristen, bagi kami orang Kristen, itu sesuatu yang sangat masuk akal sekali, oleh karena kami menyembah Allah yang hidup yang tak terbatas, dan yang tak bergerak menurut apa yang digendaki, diatur, diinginkan oleh manusia, dia ya, melakukan segala sesuatunya menurut gendaknya sendiri, bukan diatur-atur seperti yang anda bilang, oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh sama dengan ciptanya, anda siapa? kok ini yang dicipta ya, yang makhluk sekecil begini, kalau kita ada di dalam Jakarta Raya ini, kecil banget kita ini kawan-kawannya, mungkin satu titik pun juga kalau ini lebih besar ya, kalau kita lihat dalam konteks perspektif Jakarta Raya ini kawan-kawannya, ya, lalu kemudian bilang nggak boleh, nggak boleh, anda siapa? sekali lagi, kalau itu tidak masuk akal, ya, kalau itu tidak masuk di akal anda, ya silakan, tetapi bagi kami orang Kristen, firman menjadi manusia, itu masuk akal, dan itu sudah dinyatakan oleh Alkitab, dan banyak pemikir, ya, banyak pemikir yang luar biasa, mengakui akan, ya, fakta tersebut, tapi kalau akal anda tidak sampai ke level itu, yaudah, itu urusan anda, tapi anda ngapain, kok nampak lebih pusing, ya, ngurusin iman kami, semangat orang yang berjaga kepada Tuhan Yesus, jadi itu dia kawan-kawan semua, mari terus surahkan kebaikan, dan surahkan kebenaran, apa adanya, tapi mari kita melakukannya, dengan bijaksana.